Tips liburan ke Bali buat pemula Bagi pemula atau yang belum pernah liburan ke Bali, catat 5 hal penting ini Pertama, pilih waktu liburan saat low season Kamu juga lebih nyaman selama explore Bali saat low season Waktu terbaik berlibur ke Bali sekitar bulan Mei hingga Oktober Kedua, bikin itinerary destinasi yang mau dikunjungi Mulai dari waktu keberangkatan, transportasi yang akan digunakan Berapa lama waktu liburan, berapa tempat wisata yang akan dikunjungi Hingga akomodasi untuk menginap di Bali Ketiga, perhatikan adat istiadat setempat Bali dikenal sebagai tempat wisata yang masih kental dengan adat dan budayanya Jadi, mari kita hormati adatnya, nikmati budayanya yang unik, dan kenakan pakaian yang sopan Keempat, packing pakaian secukupnya Karena Bali panas, siapkan pakaian yang tipis-tipis Packing yang rapi, secukupnya aja sesuai kebutuhan, dan siap berangkat deh Kelima, pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari Ini tips penting banget buat para pejuang tiket murah dan promo Kamu bisa pesan tiket pesawat dan hotel lewat aplikasi AirAsia Super App Gak cuma tiket dan hotel, disini tersedia pemesanan food, shop, AirAsia Ride di Bali, dan AirAsia Point yang bisa ditukarkan untuk transaksi selanjutnya Nah, kebetulan banget nih, AirAsia Super App selagi ada promo Super App Super Sale hingga 28 Mei 2023 Lagi ada diskon 50%, bonus 5 kali AirAsia Point, dan berkesempatan menangkan liburan gratis ke Bali Yuk, download aplikasinya sekarang dan ayo kembali bersama AirAsia Super App